Intro Halo semuanya, welcome back to my channel Hari ini aku mau bikin video tentang kondisi Taiwan sekarang ini Jadi di Taiwan level 3 alertnya itu sudah diperpanjang lagi sampai 12 Juli 2021 Nah perpanjangan level art ini sudah yang ke 3 kali jadi sejak 19 Mei kemarin outbreak lalu level 3 alert dicatankan sampai 14 Juni kemudian diperpanjang lagi sampai 28 Juni lalu 2 hari lalu diperpanjang sampai 12 Juli 2021 Nah perbedaan hidup sebelum outbreak dan setelah outbreak itu sangat-sangat beda ya menurut aku kayak gak bisa luasa keluar memang mal masih buka tapi protokol kesehatan dan mal itu sebenarnya kayak sepi banget karena kita gak boleh dine in kita gak boleh makan di dalam malnya jadi kita gak boleh dine in kita harus take out jadi kalaupun kita ke mal kita mau makan itu harus beli take out jadi harus take away gitu agak repot juga sampah jadi numpuk di rumah tapi ya puji Tuhannya kayak masih normal-normal aja gitu maksudnya normalnya kayak walaupun sampah banyak dibuang sampah ya gak ada masalah gitu karena orang-orang semuanya masih kerja dan memang ada beberapa teman aku juga ada yang WFH tapi ya aku gak tau kenapa aku gak WFH mungkin karena emang kantor aku tuh disekat-sekat jadi tuh diantara orang dan orang itu gak deket-deket banget jadi mungkin pertimbangan bos ya gak usah WFH jadi karena kita di kantor tuh juga sampai beli 10 km terus alkohol jadi setiap kita mendatang ke kantor itu kita harus cek suhu badan terus harus cuci tangan terus pakai masker sepanjang hari kecuali pas lagi makan siang nah setelah itu yang teman-teman WFH aku gak tau sih gimana nanti kita coba aku cari teman aku yang mau sharing bagaimana kesan dan pesannya ke WFH karena aku gak tau WFH itu seperti apa ya cuman kemarin sempet tanya-tanya ke teman aku dia bilang WFH itu sebenarnya agak gak enak karena kalau ada papa gak bisa nanya langsung ke teman kerjanya jadi kayak dia harus handle semua sendiri dia harus stay online dari mulai kerja sampai selesai kerja jadi agak kayak repot juga gitu kata dia cuman kan kalau menurut aku WFH itu surga jadi bisa kerja bisa beristirahat kalau di kantor kan gak bisa jadi harus kayak stay di depan komputer gitu walaupun gak ada kerjaan kalau di kantor aku sih gitu lalu di level 3 alat ini pemerintah juga mengundurkan postpone untuk sekolah-sekolah SD SMP SMA gitu mulai sekolahnya jadi di 1 September kalau yang kuliah itu kalau gak salah di September tanggal berapa gitu bukan 1 September tapi ada di setiap kampus mungkin dibagiin kalender akademiknya jadi teman-teman semua bisa lihat sendiri jadi pasti ada pengumuman di universitasnya lalu kayak sekarang-sekarang ini aku juga gak jarang keluar mungkin kalau keluar pun naik kendaraan pribadi itu lebih aman lalu kalau misalnya naik bus pun itu harus kayak scan QR code loh jadi kayak mau naik MRT mau naik kendaraan umum itu harus scan QR code kecuali kalau naik U-bike U-bike enggak entah kenapa enggak nah selain itu pemerintah sendiri sedang mencanangkan suntik dosis vaksin COVID-19 jadi kayak denger-denger ya kalau denger-denger gue suka orang-orang itu mereka bilangnya COVID ini gak bakal kelar kalau misalnya kita gak dapat vaksin sedangkan di Taiwan itu mereka memang lagi produksi lokal vaksin jadi kayak vaksin yang mereka produksi sendiri cuman belum di launching kita lihat aja Juli nanti keluar atau enggak nah sekarang ini mereka mengendalkan donation-donation COVID vaksinnya gitu loh jadi kayak kemarin ini ada Japan Canada Jepang yang donate apa dia EZ ya EZ terus ada Amerika juga enggak ada US yang donate terus ada negara-negara gitu ada juga walaupun enggak gitu banyak jadi kalau misalnya yang Jepang Jepang kasih ke Taiwan tuh lumayan-mayan ke US juga kayaknya lumayan jadi ya gitu deh nah teman-teman di Taiwan itu suntik vaksin gak bisa langsung kita daftar langsung kita suntik gak bisa karena di Taiwan itu karena di Taiwan Limited kita gak bisa daftar langsung suntik gitu nah di Taiwan itu ada namanya daftar prioritas jadi di daftar prioritas ini ada orang-orang kayak orang-orang lansia ibu hamil sekarang juga udah boleh disuntik terus yang jadi pasukan nomor 1 gitu maksudnya kayak dokter, suster yang di rumah sakit itu semua gak harus suntik terus sekarang kalau di Saucung juga ada ini pelaku-pelaku bisnis dan karyawan-karyawan yang besar gitu kayak super paket yang wholesale itu harus disuntik katanya lalu untuk kita-kita yang rakyat biasa itu kapan? aku sendiri pun tidak tahu jadi emang ini tergantung pemerintah aja gitu karena setiap hari kan ada press conference jadi setiap hari harus dengerin tapi sebenarnya sekarang udah agak males dengerinnya karena ya gitu-gitu doang terus emang walaupun puji Tuhan local case setiap hari itu ada kemajuan lagi tuh gak sampai banyak banget kayak dulu tapi sedih aja gitu kayak setiap hari ada aja orang yang meninggal walaupun di laporannya itu orang yang face away orang yang meninggal itu ada penyakit bawaan jadi bukan karena gimana ya katanya sih emang karena dia tuh udah sakit ditambah covid lagi jadi makin parah tapi tetep aja kayak sedih banget gitu kayak kasian aja lalu kayak di Taipei di bagian utara sana itu banyak pembatasan ya kayak pembatasan ke pasar atau ke supermarket itu yang pake nomor terakhir di ERC atau di pasport jadi kalo misalnya nomornya ganjil ya di Senin eh bukan kalo ganjil di Selasa Kamis Jumat gitu kalo kayaknya kamis hanya Minggu juga ya terus kalo yang genap ya di sebaliknya Senin, Rabu Senin, Rabu, Kamis berarti yang ganjil tadi Selasa Kamis eh bukan kalo yang ganjil tadi berarti Senin, Rabu Jumat kalo yang genap di Selasa Kamis Sabtu aduh emangnya begitulah kalo di Taichung puji Tuhan ya belum terus aku juga sempat aku lebih apa ya lebih pay attention ke berita yang di Taichung karena kan aku tinggal di Taichung jadi kalo misalnya aku nonton berita yang di Taichung kayaknya gak gitu relevan karena ada juga kebijakan yang berbeda gitu musuhnya di setiap kota itu ada beda beda-beda mayor kan gubernur jadi ada beda ketentuannya juga nah kalo aku liat yang di Taichung Taichung sekarang ini totalnya tuh ada 191 puji Tuhan kemarin 0 terus kemarin lagi 0 kemarin lagi kalo ngga 2 atau 1 atau ada ada yang minggu ini tuh kayak 6 tapi ya terlacak gitu loh siapa yang kena karena yang kena ya keluarga yang kena belum sampe ada outbreak cluster baru di Taichung terus kayak ya puji Tuhan masih terkendali terus rakyat-rakyat disini sangat mendengar bisa bisa apa ya kayak gimana apa ya mereka tuh mau dengar-dengar pemerintah gitu loh jadi kayak mereka merasa emang harus menuruti peraturan-peraturan pemerintah jadi begitu lah oke temen-temen jadi ini tuh bener-bener video hari ini hari Jumat tanggal 25 Juli 2021 jadi video selanjutnya aku akan sharing ke temen-temen semua how I have been through this semester the whole school semester jadi kayak gimana emang agak aneh sih karena aku baru-baru baru-baru ngerasain online class online exam online seminar gitu-gitu dijangka waktu sekarang ini karena memang gak boleh ada pertemuan lebih dari 4 orang dan 9 orang jadi tuh ternyata kalau 5 dan 10 itu tetap masuk di denda jadi kayak harus di dikena denda gitu di sangsi nah aku bakal sharing nanti gimana aku melalui satu semester ini yang super-super berat but ya that's fine kita liat aja Tuhan membeli aku bagaimana oke temen-temen mungkin segini dulu videonya hari ini thank you so much for watching jangan lupa di like di komen dan di share di subscribe juga yaitu channel aku biar temen-temen bisa lebih kenal sama aku dan tau kondisi di Taiwan plus kuliah dan kerja di Taiwan thank you so much for watching see you in the next video